Wakil Wali Kota Jambi Maulana, kami sepagi memimpin rapat tindak lanjut Forum Kota Jambi Sehat tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula BKPSD MD Kota Jambi. Dalam rapat ini Maulana menyampaikan 9 penilaian tatanan Kota Jambi Sehat. Kamis 11 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi memimpin rapat lanjutan dari Forum Kota Jambi Sehat yang dilaksanakan di Aula BKPSD MD Kota Jambi. Dalam rapat tersebut membahas mengenai perkembangan dari 9 tatanan yang akan masuk ke dalam penilaian, dari 9 tatanan tersebut tidak boleh ada satupun tatanan yang tidak memenuhi syarat. Maulana mengatakan bahwa untuk pembina forum agar melengkapi data-data, termasuk kegiatan-kegiatan dan juga program kerja. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyebutkan permasalahan dari Forum Kota Sehat yakni masalah lingkungan, karena lingkungan banyak mencakup ke 9 tatanan penilaian tersebut. Lebih lanjut, Maulana juga menyampaikan upaya penanganan dari permasalahan yang ada, yakni dengan mengumpulkan data dokumen kerjasamanya, kemudian menarasikannya. Dari kegiatan Forum Kota Sehat, Kota Jambi yang kekuatnya adalah Raku Dr. Raja Naji S.J.U.D. Hari ini rapat cukup intens karena membahas perkembangan dari 9 tatanan yang dimilai. Ini sangat berbicara, apakah Kota Jambi, Insya Allah tahun depan akan begitu baik, bisa memasukkan perkembangan dari kota sehat yang tingkatnya lebih tinggi. Kota Jambi, Insya Allah tahun depan adalah Raku Dr. Raja Naji S.J.U.D. Sandi, Deswitarika, Jek TV, melaporkan.